Apa yang ingin mengucapkan, selamat ulang tahun yang belum pernah ucapkan ke mama seumur hidup Ica, karena gak tau kenapa. Apa yang mama ingat saat kita pertama kali bertemu? Ketika waktu kamu baru lahir, masih lemas, masih merah, ya begitu gak bisa diungkapkan dari kata-kata. Apa kamu yang paling sukai dari aku? Mama itu orangnya kuat banget, gak pernah denger omongan orang lain. Dan mama itu kadang kalau punya masalah gak pernah diunjukin ke anak-anaknya sama ayah. Mama paling biasanya cuma nangis di dalam kamar, gak pernah ungkapin ke anak-anaknya. Tapi tiba-tiba nanti mama suka cerita sendiri. Mama udah gak bisa mendeminti semua. Itu sih kuatnya mama, gak pernah cerita apapun ke anak-anaknya walaupun mama sesedih apapun itu mama. Anaknya terlalu nurut apa mamanya. Memang kadang-kadang suka susah disuruh makan. Cuman susahnya disuruh makan. Tapi masalah dibilangin selalu mendengarkan orang tuanya. Apa momen paling indah yang pernah kita laluin bersama? Ketika kamu masih kecil. Kita jalan-jalan keragunan. Kamu sendalnya hilang. Mama nangis. Mencari toko sendal. Kagak ada. Akhirnya digendong sama ayahnya. Saat kita jauh, apa yang dirindukan tentang ibu? Paling masakan mama. Soalnya Ica tuh gak bisa banget kalau gak makan masakan mama. Karena kadang kalau Ica makan masakan orang lain suka beda-bedanya sama masakan mama. Itu doang sih yang paling dikangan. Kadang-kadang merasa kesepian. Biasanya ada yang diteriakin suruh makan. Tapi kagak ada. Itu yang bikin saya kangen. Apa arti Ica bagi mama? Apa ya? Harta yang... Ternilai harganya bagi mama, anak-anak itu... Sekala-galanya. Pernah gak Nisa ketika ibu gak ngertiin... Nisa? Enggak sih kayaknya, tapi mama selalu ngertiin Ica gimana pun sikap Ica. Walaupun Ica kan suka bawain mama, tapi mama kadang masih suka ngertiin Ica. Apa Ica pernah membuat mama merasa sedih? Pernah ketika kamu sakit suruh minum obat susah itu yang bikin mama sedih. Karena disuruh makan susah banget menimbulkan jadi dia sakit. Ketika sakit suruh minum obat susah itu yang bikin saya sedih sekali. Nilainya, Alhamdulillah selama itu sih enggak sih masih bisa diituin. Tapi kalau dibohongin saya emang suka marah. Ketika bulan puasa, jalan sama temennya bilangnya mau ke beli sesuatu, tapi akhirnya jalan gak jelas. Itu sekali itu. Apa hal yang kamu ingin berubah dari Ica? Paling mama kadang suka marah-marah gak jelas, terus intonasi ngomongnya itu kenceng banget. Kadang bikin Ica gimana gitu. Padahal kalau ngomong pelan aja, Ica bisa ngerti. Itu doang sih, ma. Apabila mama bisa memberikan Ica hal apapun yang ada di dunia ini, apakah hal itu? Keinginan mama cuma satu. Kamu tuh jadi anak yang bisa membanggakan orang tua. Jangan sampai ngecewain ayah sama mama. Itu aja sih. Apa hal yang ingin Ica lakukan pada mama? Ica pernah punya cita-cita, pengen bikinin mama puisi, itu ditonton sama semua orang, terus mama ada di situ. Itu doang sih yang pengen Ica lakuin sampai saat ini. Sama mama. Apakah mama menjadi lebih bahagia dengan adanya Ica di hidup? Mama, mengapa demikian? Bahagia, ya otomatis bahagia. Daripada dulu sebelum ada kamu, mungkin mama gak merasakan seperti sekarang ini. Bila ini adalah percakapan kita apa, ingin kamu lakukan pada mama? Paling Ica cuma pengen ngucapin selama tulang tahun yang belum pernah Ica ucapin ke mama seumur hidup Ica. Karena gak tau kenapa Ica ngerasa gengsi atau gimana gitu gak pernah ngucapin selama tulang tahun ke mama. Gak pernah ngucapin kasih sayang ke mama secara langsung. Walaupun Ica suka, kadang suka nulis puisi buat mama tanpa mama tau, Ica cuma pengen ngucapin selama tulang tahun buat mama. Mohon maaf selama ini, Ica gak bisa jadi anak yang membanggakan mama. Pasti banyak kekurangan yang ada di diri Ica. Dan Ica belum bisa jadi anak yang baik untuk mama. Ica. A A A A A A selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati